Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya kali ini saya akan memberikan tutorial buat membersihkan kipas masbyon kecil kipas meja jadi anginnya udah enggak kenceng lagi ya karena udah banyak kotoran ya congkel dulu sisi-sisinya kalau minus iya dua sisi aja udah dulu buat muka kita tarik bagian baling-balingnya oke lihat kotorannya udah sangat banyak kotorannya Ayo kita ambil sikat gigi untuk membersihkan sekeliling dari kipasnya kita bersihkan dulu dengan sikat gigi yang agak kasar biar seperti hilang debu-debu yang menempel karena sudah hampir seperti benang-benang jaring-jaring dia ya sekeliling kita bersihkan bagian dalam jangan lupa bagian luarnya Oke sampai bersih ya bagus lagi sih pakai kanepo yang agak basah biar tambah bersih tapi saya mau pakai sikat gigi aja biar mudah nah udah bersih kita taruh dulu Nah kita ambil baling-balingnya tapi dengan sikat gigi yang ujungnya halus biar enggak terjadi paret-paret ya pelan-pelan kita bersihkan nah di bagian pinggirnya biasanya banyak banget ya samping-sampingnya juga nah ini banyak banget ini udah 3 bulan nggak dibersihin lihat kotorannya lumayan banget ini karena di tempat saya lumayan berdebu dalamnya juga yang penting bersih ya bagus lagi ya memang harus pakai kanepo yang agak basah sih ya lebih bersih lagi cuman ini untuk mempersingkat waktu saja jadi saya pakai pasang ini aja saya pakai sikat kira-kira udah bersih sekarang jaring-jaring yang depan lihat kotorannya Wow kotor banget ini kita pakai pakai kipas apa sikat yang agak kasar ya buat bersihin kipas bagian luarnya jaring-jaringnya lihat sisi dalamnya dulu kita bersihkan sangat kotor sekali sampai bersih kalau bisa biar lama lagi pemakaiannya lihat kotornya lihat kotorannya Wow udah seperti jaring laba-laba ya seperti benang karena udah lumayan lama banget oke luar dalam udah disikat sampai bersih sekarang kita tinggal merakit kembali oke kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya udah mulai berkarat ya karena disini kan udaranya sebenarnya panas tapi kadang kalau pas lagi dinginnya dingin banget jadi udaranya lembab jadi cepet berkarat di bagian jaring-jaring yang kawat oke lah saya rasa udah cukup sekarang kita merakit kembali ya kita buang dulu ini sampahnya tuh udah pakai tangan saja lah buang oke oke bersih kita ambil badan kipasnya ambil baling-baling nah kita dorong ya sampai mentok dengan lapak tangan yang penting dia putarannya lancar nggak kena samping-sampingnya atau bagian belakang nah sekarang kita tutup bagian depannya dua pengait kita masukkan dulu atas dan bawah nah setelah masuk kita ambil obeng minus yang tadi buat buka sekarang kita congkel ke sisi dalam agar penguncinya itu mengunci kembali nah langsung kunci tinggal yang satu oke udah terkunci semua siap sekarang kita bersihkan sampingnya biar enggak ada kotoran lagi bersih lalu kita tes gimana hasilnya apa anginnya udah kencang kembali kita coba sekarang nah ini saya pakai tisu biar kelihatan putaran satu dan dua kenceng enggaknya oke putaran satu oke udah lumayan kenceng putaran yang kedua coba oke makin kenceng oke terima kasih angin udah kembali mantap sampai jumpa lagi bye 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 oke